Saya doakan langsung dari baik Allah, untuk para subscriber saya, untuk semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Saya doakan untuk semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkat, diberikan kesehatan, dan dibudahkan segala urusan, dilunaskan hutang-hutangnya, dan kita senantiasa berikan kebaikan dunia akhirat. Amin, Ya Rabbal Alamin. Pada terindah loh sahabat, malam hari ini dapat surprise dari Youtube, hari ini di Monet, dan langsung datang dollar. Wow, ya Allah, saya rasa mimpi ya, pas banget di Masjidil Haram. Saya baru pertama kali ini. Semoga ini membuat keberkahan ya sahabat-sahabat ini, di Masjidil Haram loh sampai sempet target tadi. Selama saya tahu Youtube, semua teman-teman Youtube, baru Atin Tantawi yang dapat surprise ketika berada di Masjidil Haram dapat surat adsense dari Youtube, dollar keluar. Wallah, saya setahu saya ya, itu yang lain, saya juga kayak mimpi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalan, berjumpa kembali di vlog Atin Tantawi beserta keluarga. Alhamdulillah, di vlog kali ini, kami berkesempatan berada di Masjidil Haram, Maka Al Muka Roma. InsyaAllah, untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Untuk sahabat semuanya, yang udah rindu dengan suasana di Masjidil Haram, ikutin terus ya video ini. Ya Allah seneng banget ini. Apalagi nih, Kak, yang paling bahagia itu, yang paling bahagia itu ini. Ya Allah, Allah mahasilat maghrib, kayak mimpi ya, Kak, ya. Bisa, bisa, kalau lagi aku sama keluarga, Ya Allah, seneng banget. Assalamualaikum, Ya Allah. Sampai jumpa. Yang jiri ini kita berpisah, Yupa dan sahabat salam, mereka kebagian laki-laki, ya dan kita akan kebagian perempuan, bersama bunda ini. Mereka di sini, dan kita akan ke tempat bagian perempuan, ya bunda Imel ya. Ya ini laki-laki di sini mereka. Bunda Imel, gimana perasaannya, Bunda Imel? Setiap Masjidil Haram itu ya Bunda, pasti selalu hati itu ya Allah, selalu bergebar, bergetar, ya Allah. Masjidil Haram ini ya, sekarang kita, di minuman air, 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 apa namanya? Air Zamzam, air Zamzam yang dari pulkas. Iya, Masjid Allah. Sekarang kita masuk ke bagian perempuan, ini bagian perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alatul, alatul. Kita di bagian perempuan, sepertinya kita akan memilih, Fihat Inak, Fihat Inak, Fihat Inak, di sini aja Pak ya, Fihat Inak, di mana kita? Di sini aja, yaudah, kita di sini aja. Jangan lupa like, yaudah, 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 Allahumma rabbiziyyya, yaudah, wadırthaka mahala, wa adema amin, wasiyyeda wa al-fadilah, wa da'asul Allahumma Allahumma, wa adema, wa nafalatuhi k-anwa al-ma-la, yaudah, Alhamdulillah Bapak semuanya, sekarang kita sudah berada Di dalam Masjidil Haram Kita sedang menunggu Untuk menunaikan ibadah Soal Maghrib Alhamdulillah, senang banget Terutama ini untuk anak saya Kaila Belkis Ini kali pertamanya Kaila Belkis bisa menginjakkan kembali Masjidil Haram ini Selama pandemi ini, setelah hampir 2 tahun Alhamdulillah, sekarang sudah diperbolehkan Karena anak Anda Belkis Sudah di vaksin Udah di vaksin 2 kali Jadi Ananda Bisa itu masuk ke dalam Masjidil Haram ini Alhamdulillah Jadi kakak gimana nih kesannya nih Sudah bisa kembali lagi masuk ke dalam Masjidil Haram ini Sudah kakak rinduin-rinduin banget ya Memang perasaan kakak Perasaannya senang banget Karena setelah berapa lama nih Selama 2 tahun kakaknya Iya, selama 2 tahun kakak Karena memang bener-bener peraturan yang ketat Selama 2 tahun ini anak-anak bener-bener tidak boleh memasuki wilayah Masjidil Haram ini ya Karena begitu ketatnya selama pandemi ini Dan Alhamdulillah ini sekarang ini Semoga ini menjadi titik terang Pandemi ini segera musnah ya Allah Di musnah kan Allah Dengan izin Allah pandemi ini segera berakhir Dan kembali normal kembali seperti sedia kalah Dan untuk semua para jemaah Saya doakan langsung dari Baikullah Untuk para subscriber saya Untuk semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini Saya doakan Untuk apa namanya Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Selama dilancarkan rezekinya Rezeki yang bertah Diberikan kesehatan Dan dibundahkan segala urusan Dilunaskan hutang-hutangnya Dan kita senantiasa Diberikan kebaikan dunia akhirat Amin Ya Rabbul Allah SWT Kerinduan yang mendalam itu ya Sangat-sangat Terasa ya Terutama untuk kita Jemaah Indonesia Yang saat ini masih ditanggungkan untuk masuk ke Saudi Arabia Dan untuk sekarang ini Sudah ada dari beberapa negara Yang sudah diizinkan untuk melaksanakan ibadah umrah Sepertinya masih negara-negara seputaran Arab ya Dan untuk Indonesia ini masih ditanggungkan Pokoknya kita terus berdoa Semoga pandemi ini segera berakhir Sehingga kita bisa kembali seperti sedia kalah lagi ya Karena apa terus terang kita yang berada di Saudi pun Merindukanlah Masa-masa di mana Melaksanakan ibadah itu Secara bebas Seperti sedia kalah lagi Karena untuk sekarang ini kita Walaupun sudah mulai ada Sedikit kebebasannya sedikit Tapi kita tetap untuk melaksanakan umrah Melaksanakan sholat Masih diharam ini Kita tetap harus menggunakan Kita masih harus menggunakan aplikasi Dan kita harus mendaftar dulu Enggak bisa seperti yang sebelumnya Sebelum pandemi Kita dengan bisa bebas Melaksanakan untuk masuk ke Masjid diharam Dan masih menggunakan aplikasi Semoga pokoknya didoain banget Semoga pandemi ini segera berakhir Dan semuanya lancar-lancar saja Nah sahabat semua Seperti yang kita lihat Sebelumnya Untuk pelaksanaan sholat Fardu Enggak seramai ini Dan sekarang ini Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Seperti yang sahabat-sahabat lihat Sudah banyak banget Jamaah yang bisa melaksanakan sholat Di Masjidil Haram ini Sampai penuh ya Sampai penuh ke belakang-belakang Ya Allah Lihat Benar-benar penuh Yang udah kangen banget Dengan Baitullah ya Allah Benar-benar bergetar hati ini Melihat suasana umroh Yang padat dan ramai seperti ini Benar-benar Ini seperti mimpi ya Semoga Kedepannya Akan bisa lebih Ramai lagi Dan diizinkan Seperti sedia kalah Pandemi ini segera berakhir Ya Allah Amin Jangan lupa Semoga ya Sahabat-sahabat semuanya Ini bagian laki-laki Ya Allah Membeludah kayak gini Ya Allah Ya Allah Benar-benar Ya Allah Ini benar-benar ya Sahabat salam Kenapa? Benar-benar kaget loh Ya Allah Iya Kemarin Iya Kemarin gak segini loh Kita sholat itu Masih benar-benar Jarak-jaraknya udah Iya Ya Allah Seneng banget loh Membudak banget ini Dan Alhamdulillah ya Kita mendapatkan air zam-zam Dan kurma ya Benar Sudah mana bagiannya Sahabat salam Kita mau melihat ka'bahnya langsung Sekarang Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya Allah Ya Allah Padat Ya Allah Ini gak terlalu jelas ya Di bawah itu Yang sedang sedang mengaksanakan tawaf Yang sedang mengaksanakan tawaf Kita sudah mulai dilarang ya, karena sudah terlalu mendekat, terlalu lama di sini, kita tidak boleh menyentuh batasan. Tapi Alhamdulillah, polisinya masih tetap bermurah hati ya, dia tidak terlalu yang ngusir-ngusir banget. Kita lihat banyak banget yang menggunakan kursi-kursi, ya Allah, rame banget, marah-marah, ya Allah. Masya'atu berapa Allah, maaf. Nah, yang akhir zam-zam pun mereka yang menemui para jemaah yang melaksanakan sholat. Ini zam-zam. Senangnya kakak Barkis ya. Kakak Kaila Barkis ini bahagia banget. Pakai film. Masya'atu berapa Allah, seperti yang sahabat-sahabat lihat, di bawah itu yang sudah memaksanakan tawaf. Masya'Allah, rame banget. Sepertinya sudah tidak berjarak. Alhamdulillah, ya Allah. Ini pertanda baik, ya Allah. Ya Allah, benar-benar loh. Ini yang bikin benar-benar berdebar loh. Ini para pekerja Masjidil Haram, ya. Kalau dulu kita nggak bisa sama sekali, ya, duduk-duduk, baca Quran di dalam Masjidil Haram ini. Tapi sekarang, Alhamdulillah, seperti yang sahabat lihat, semuanya pada duduk santai. Dan diberi juga nih petugas air zam-zamnya. Masya'Allah, mereka yang menemui mungkin air zam-zam. Tuh, petugasnya memberikan air zam-zam. Petugasnya yang keliling ya, ini ya, membagikan air zam-zam. Kalau seperti biasanya, seperti yang sebelum pandemi, seperti yang jamal-jamal yang tahu, air zam-zam itu kita yang akan mengambil sendiri dari keran. Nah, sekarang ini petugas zam-zamnya yang berkeliling langsung, membawa, tuh, mereka, apa namanya, seperti tas ransel ya. Dan beri, tiapkan gelas, dan kerannya, dan langsung dituangkan. Dan langsung diberikan ke mereka yang menghantiri jam-jamahnya. Masya'Allah, Barak Allah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, seperti ini ya. Tuh, zam-zamnya. Untuk jam-jamah sholat, mereka tidak bisa memasuki area pelataran Ka'bah dan Sa'i. Dan itu khusus untuk umroh. Dan untuk sholat hanya bisa melihat dari jauh ya. Ya Allah, seperti yang kita lihat, rame sekali yang melaksanakan ta'wah di bawah. Alhamdulillah Allah. Kalau biasanya kita bebas ya, walaupun kita hanya melaksanakan sholat, kita tetap bisa langsung ke depan pataran Ka'bah. Tapi kalau untuk sekarang ini, tidak bisa ya. Senang ya? Ya, senang banget. Gimana? Melihat perubahannya bahagia, senang. Pokoknya, Alhamdulillah sudah mulai kembali normal. Dan Alhamdulillah melihat jemaah sholat, dan jemaah ilmu, sekarang sudah mulai banyak. Tentunya dari negara-negara lain. Yang tadinya memang sangat dijaga ketat. Peraturannya sangat ketat. Sosial distansinya tetap ada talang dulu. Hari ini sudah mulai ada, apa ya, tidak ada batasan-batasan seperti ini. Yang sebelum-sebelumnya, jarak pun tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi, yang awalnya duduk-duduk kayak gini, biasanya tidak dipermasalahkan. Jadi harus jarak-jarak yang menyerang. Sekarang, walaupun berdekatan, sudah tidak ada keguran-keguran yang dipermasalahkan. Dan biasanya ya, Sobat Salam, kita tidak bisa duduk-duduk santai seperti ini, sambil ngaji, ya. Tapi yang penting, poin penting, kita harus memakai masker dengan baik. Karena biasanya kalau kita nurunin masker, akan selalu ditugas oleh tugas-tugas. Ya, jadi tetap ya, harus, apa namanya, kita harus tetap lah, masker itu tetap harus. Kita harus menggunakan dengan baik. Ya, dengan baik. Selamat berada di Masih Dilarom. Pakailah masker dengan baik, lebih menjaga keamanan dan keselamatan sahabat-sahabat. Ya, benar sekali. Terima kasih untuk infonya, sahabat salam. Walaupun kita hanya bisa memandang Kak Bah dari kejauhan, tapi udah bahagia banget, ya. Bukan agak berhasil. Kita cuma jadwal-jadwal sholat. Kalau jadwal-jadwal, gue nggak bisa. Tapi kalau jadwal sholat, karena kita memang permitnya hanya untuk permit sholat, jadi makanya kita nggak bisa turun langsung di pelataran kaabah. Karena memang ada jalur-jalur khusus. Ada jalur-jalur khusus. Jadi kalau kita memang ingin memaksanakan, ingin melihat pelataran kaabah harus mengambil permit umroh, ya. Kado terindah, loh, sahabat. Malam hari ini dapat surprise dari YouTube. Hari ini di Monet dan langsung datang dolar. Wow, ya Allah. Serasa mimpi, ya. Pas banget di Masjidil Haram. Saya baru pertama kali, mas. Semoga ini membuat keberkahan, ya, sahabat-sahabat. Ini Masjidil Haram, loh, sampai target tadi. Aduh. Selama saya tahu YouTube, semua teman-teman YouTube, baru Atin Tantowi yang dapat surprise ketika berada di Masjidil Haram dapat surat adsense dari YouTube dolar keluar. Wallah, Wallah, Wallah. Saya tahu saya, ya. Tapi yang lain, Wallah, Wallah. Saya juga kayak mimpi tadi. Kalau saya dulu di rumah, di Jeda. Tapi untuk Atin Tantawi, berkah dari sholat berjamah di Masjidil Haram langsung dapat surprise. Wallah, Wallah. Dan tentunya saya mewakili juga untuk semua para subscriber gimana pun kalian berada, urus-usus dari Atin Tantawi. Terima kasih atas dukungannya. Sebagus ter syukur, Alhamdulillah, atas segala nikmah, keberkahan, dan mudah-mudahan seterusnya lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi berbagi informasi-informasi seputar. Terima kasih banyak. Saya juga mau mengucapkan Kita akan makan-makan. Ternyata. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya. Mungkin ada salah satu subscribernya dari Sahabat Salam yang ikut mendukung channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa dukung terus. Insya Allah ke depannya bisa lebih baik lagi. Bisa memberikan informasi yang lebih informatif lagi seputaran Saudi Arabia. Pokoknya terima kasih banyak. Dukung terus. Tanpa kalian, du, bukan apa-apa kita ya. Yuk kita ke sini. Mas, perin teman-teman lihat, sahabat lihat. Kita hanya bisa memandang dari jauh ya. Karena kita memang permitnya mengambil permit sholat. Nanti insya Allah video ke depannya kita akan mengambil permit umroh dan sahabat-sahabat juga bisa melihat secara langsung bagaimana suasana pelaksanaan umroh di masa sekarang yang benar-benar Masya Allah padat ya. sudah mulai padat. Berbeda sekali dengan video-video saya sebelumnya yang masih apa namanya itu pelaksanaan umroh itu masih benar-benar sangat terbatas ya jumlahnya dan benar-benar masih sangat sulit untuk bisa banyak seperti ini. sahabat semuanya sampai disini dulu vlog ke Atintan Tawihari ini dimana kita udah beres sholat maghribnya dan sekarang kita bersiap-siap untuk keluar dari dalam Masjidah Harum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang udah menonton. Saya doakan semoga yang sehat tambah sehat ya dan yang sakit segera diangkat penyakitnya dipurahkan rezekinya dipanjangkan umurnya yang berkah dan apa namanya diberikan kebaikan dunia akhirat dan selamat dunia akhirat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam dari Masjidah Harum Mekah Al-Mukarama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mekah Al-Mukarama Terima kasih.